Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah sahabat mutiara islam dimanapun anda berada Salam jumpa kembali bersama saya Kurang lebih satu jam ke depan saya akan menemani anda Dalam acara mutiara islam programnya CBM channel semakin eksis Dan pemirsa sahabat senantiasa kita mengucap puja dan puji syukur Atas segala rahmat dan nikmat Serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita Tuhan yang Maha Esa Sehingga kita dapat dipertemukan kembali Dalam keadaan sehat walafiat Dan pemirsa yang sama berbahagia Telah hadir di studio Yaitu narasumber kita Saya akan sapa beliau adalah Bapak Ustadz Sumanti SPDI Imam Masjid Anur KPRW Kilometer 10 Dia juga adalah ketua pembina Al-Hijrah Rukia Center Kota Sorong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat 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 Kegiatan Ustadz? Ya Alhamdulillah Lancar Berjalan lancar Ya Insya Allah Ngomong-ngomong kemarin juga saya lihat ya Ustadz Ini kan yang mengisinya yang mengisi Kita usia selama ini Di Mutiara Islam adalah Sebagian besar dari Ikadi Atau ikatan dari Indonesia Kota Sorong ya Ustadz Kemarin ada musdah ya Ustadz ya Kalau nggak salah ya Iya kemarin ada musdah kedua Musdah kedua Terus Siapa yang terpilih sebagai Ketua Ikadi Untuk tahun 2022 2022-2000 Berapa Ustadz ya? Sampai berapa ya? 2022-25 25 ya Ya Alhamdulillah Atas izin Allah mungkin yang terpilih kemarin itu Ustadz Syahril Ustadz Syahril Nurdin ya Ya Syahril Nurdin Yang mudah-mudahan beliau Lebih maju tentunya Lebih Ya Lebih bergerak lagi Insya Allah Istiqomah Betul-betul Ustadz Yang awalnya sudah bagus Disempurnakan lagi Di Istiqomahkan lagi Itu luar biasa Karena Ikadi itu Sangat dibutuhkan oleh umat Betul sekali Ikatan da'i Iya Apalagi di Sorong ini Sangat-sangat diperlukan Nah ini Mau dengan Metode apapun itu Yang penting kita Mengarahkan Meluruskan umat Ya Insya Allah Da'wah Tapi sekarang banyak sekali Da'i-da'i muda ya Ustadz ya Insya Allah Termasuk di Ikadi ini Saya lihat kemarin itu Kebanyakan itu Yang muda-muda Yang muda-muda Masih kesempatan Yang mungkin Ya seperti itu Regenerasi Tetap harus didampingi Yang tua Iya Itu Sangat diperlukan Yang sudah senior Untuk membimbing Mengarahkan Termasuk Ustadz juga Masuk di dalam Ikadi Alhamdulillah Atas izin Allah Ya Tidak juga Ada bayangan juga Cuman ya itulah Mudah-mudahan saja Kita doakan bersama Ikadi kedepannya Lebih maju Lebih sukses Dan eksis tentunya ya Istaz ya Iya harapannya Seperti itu Karena di daerah-daerah yang lain Ikadi itu sudah luar biasa Maju Sudah maju sekali Iya Dan bahkan kerjasama dengan Apa namanya Ormas-ormas Islam Saling Dukung Mendukung Artinya Itu kan hampir sama Seperti Profesi Apa namanya Para daidai Jadi Dan harapan kami Koordinator acara Mutiara Islam ini juga Mudah-mudahan Daidainya juga Dapat mengisi acara Mutiara Islam Iya Itu harapan kita Semua daidai itu Nanti terjadwalkan Supaya Terisi semua Da'wah melalui media ini Tidak sekedar kita Da'wah melalui Mimbar Tetapi media ini Apalagi sekarang Era 5.0 ini Artinya Sudah Apa namanya Serba Media Sedikit-sedikit Apapun itu Media Dan bahkan Mendapatkan uang pun Itu orang Justru Duduk manis di rumah Iya Itu luar biasa Kita doakan bersama Ustaz Ustaz pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita akan mengambil Materi apa ini Ustaz Ya insya Allah Materi hari ini Ya kita akan Membahas terkait tentang Keutamaan ilmu Keutamaan ilmu Dan konsekuensinya Insya Allah Ya Oke terima kasih Ustaznya Pemirsa sahabat Mutiara Islam Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mengambil tema Yaitu tentang Keutamaan ilmu Itu apa Dan apa saja Ilmu apa saja ya Adakah ilmu yang baik Atau yang tidak baik Kita dengarkan bersama kajian Yang akan disampaikan oleh Narasumber Silahkan Ustaz Baik Terima kasih Baik Alhamdulillah 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 Wa Salaman Anda ini Semoga Apa yang kita dengar Dan menyaksikan hari ini Insya Allah Mudah-mudahan Allah tancapkan Ilmu Atau buah Daripada penyampaian ini Semoga Akan menjadi manfaat Di kemudian hari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meringankan Dan memudahkan Untuk kita aplikasikan Di dalam proses Ibadah yaumia kita Di dalam proses Ibadah kita Insya Allah Kemudian Kau muslimin Tidak lupa Kita kirimkan salawat Serta salam Kepada panutan kita Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai guru Umat manusia Sebagai model Sebagai tauladan Dan beliau adalah manusia Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Uswatun hasanah Di dalam proses Kehidupan Bernegara Politik Kehidupan rumah tangga Bahkan Segala aspek Kehidupan ini Maka beliau Adalah salah satu Contoh yang dipilih Oleh Allah Di tengah umat manusia ini Menjadi Laqadakana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hassanah Hadirin Rahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Di kesempatan Yang berbahagia ini Kita akan Berbicara Terkait Tentang Keutamaan ilm Setiap manusia Akan membutuhkan Yang namanya Ilmu Dan setiap orang Yang bertuhan Setiap orang Yang meyakini Bahwa dirinya Adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti Dia akan Membutuhkan Suatu pengetahuan Bagaimana Allah Bagaimana Cara beribadah Kepada Allah Dan bagaimana Cara Untuk Mengaplikasikan Kehidupannya Di atas bumi ini Atas perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Manusia Sangat membutuhkan Yang namanya Ilmu Nah oleh Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jauhari Telah Memberikan Kabar Gembira Ataupun Bahkan Kabar Atau Anjuran Atau Perintah Terhadap Orang-orang Yang beriman Bahwa Talabul ilmi Faridatun Ala kulli muslim Maka Kewajiban Menuntut ilmu Orang-orang Mumin itu Wajib Menuntut Menuntut ilmu Maka Tidak ada Kata Atau istilah Berhenti Di posisi umur Dalam Menuntut ilmu Nah ini yang perlu Dipahami Oleh kita semua Karena ilmu Adalah Sama halnya Seperti makanan Yang kita makan Setiap hari Ilmu Adalah Sesuatu Yang kita Butuhkan Teman Akrab Yang menemani Kita dalam Kondisi dan Keadaan Apapun Dan bahkan Para ulama Mengatakan Bahwa ilmu Adalah Sahabat Yang menemani Kita Dalam Kondisi Apapun Ketika kita Membutuhkan Sesuatu Maka ilmu Yang menjadi Tolak ukur Di dalam Urusan Ibadah Kita Sebab Dalam hadis Bukhari Menyatakan Bahwa Al-ilmu Qabla Al-qawli Wal-amal Jadi ilmu Itu Mendahului Setiap Perkataan Dan Perbuatan Jadi Setiap Seseorang Itu Berbicara Dalam Masalah Agama Maka Tidak Lepas Dari Yang namanya Ilmu Begitupun Ketika dia Berbuat Sesuatu Dengan Menggunakan Jasadnya Maka dia Juga Tidak Lepas Dari yang Namanya Ilmu Pengetahuan Maka Ilmu Adalah Sangat Ditentukan Sah Dan Diterimanya Amal Seseorang Karena Sesungguhnya Beramal Tanpa Ilmu Ibaratkan Tidak Ada Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kau muslimin Para Pendengar Yang senantiasa Dirahmati Dan diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala InsyaAllah Berkaitan Tentang ilmu Maka Tentu Kita harus Memahami Dulu Memahami Dulu Apa Sebenarnya Ilmu Itu Nanti InsyaAllah Kita akan Lanjut Lagi Di Sesi Yang Kedua Demikian Alhamdulillah Ustaz Materi yang Sangat Menarik Untuk Tetap Kita Ikuti Dan Kita Bahas Bersama InsyaAllah Pemirsa Sahabat Mutiara Islam Jangan Karena Materinya Sangat Menarik Untuk Tetap Kita Ikuti Bersama Mutiara Islam Akan Kembali Sesaat Lagi InsyaAllah InsyaAllah Pemirsa Sahabat Mutiara Islam Dimanapun Anda Berada Terima kasih Anda masih tetap Setia bersama kami Dalam acara program Mutiara Islam Programnya TUMTN Semakin eksis Dan masih dengan Arasumber kita Bapak Ustaz Sumanti SPDI Dengan materi Keutamaan Ilmu Ilmu Apa Saja Tadi Sudah Dikaji Sedikit Oleh Narasumber Namun Masih Ada Beberapa Untuk Itu Bersanya Kita Ikuti Kajian Berikut Silahkan Ustaz Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Pemirsa Cawem Yang Senantiasa Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Berjumpa Lagi Di Sisi Yang Kedua Ini Kita Akan Melanjutkan Bagaimana Ilmu Itu Menurut Sebagian Para Ulama Perlu Kita Kita Sadari Bersama Bahwa Banyak Sekali Ayat-ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Kalimat Al-ilmu Atau Ilm Salah Satunya Surat Al-Alat Juga Dijelaskan Tentang Ilm Alladhi Allama Bil Qalam Dan Juga Bisa Kita Cari Dan Bisa Kita Lihat Di Dalam Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Disitu Menjelaskan Bahwa Yarfailahu Alladhi Naamanu Minkum Walladhi Na'utu Ilma Darajat Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengangkat Orang-orang Yang Beriman Di Atas Kamu Dan Orang-orang Yang Berilmu Beberapa Derajat Nah Kalimat Ilmu Disini Itu Sangat Sangat Mengangkat Kondisi Ataupun Wibawa Seorang Berilmu Karena Orang yang Berilmu Tentu Di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Dipandang Baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Lebih Daripada Orang yang Beriman Orang Yang Beriman Itu Sekedar Beriman Belum Tentu Dia Berilmu Maka Hati-hatilah Keimanan Itu Akan Diisi Dibumbuhi Dengan Ilmu Itulah Baru Akan Mendapatkan Hasil Dan Buahnya Sebab Di dalam Sebuah Riwayat Bahwa Iman Itu Adalah Telanjang Sesungguhnya Iman Itu Adalah Telanjang Dan Pakainya Iman Adalah Takwa Kemudian Perhiasannya Adalah Malu Dan Buahnya Adalah Ilmu Sekali lagi Para ulama Menjelaskan Bahwa Iman Itu Sebenarnya Telanjang Kemudian Apa Namanya Pakaiannya Adalah Takwa Kemudian Perhiasannya Adalah Mal Dan Buahnya Adalah Ilmu Maka Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu Di dalam Jelaskan Di dalam Kitab Ihya Ulamuddin Bahwa Orang Yang Berilmu Itu Ibadahnya Mempelajarinya Bahkan Satu Bab Yang Dia Carikan Mendapatkan Ilmu Satu Bab Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada Pahala Orang Yang Solat Sunat Seratus Rakaat Dan Bahkan Orang Yang Berilmu Itu Didoakan Oleh Makhluk Yang Ada Di Langit Dan Makhluk Yang Ada Di Laut Sebagai Mana Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Mu'allimul Khair Yastagfir Lahu Kullu Say'al Hutu Fil Bahar Jadi Orang Yang Mengajarkan Kebaikan Atau Bahkan Orang Yang Menuntut Ilmu Maka Allah Dan Para Malaikatnya Atau Makhluk Yang Ada Di Langit Senantiasa Mendoakan Mereka Itu Bahkan Bahkan Ikan Di Laut Pun Akan Senantiasa Mendoakan Orang Orang Yang Menuntut Ilmu Maka Hadirin Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al Imam Al Jurani Di Dalam Kitab Nya At Tarifat Mendefinisikan Bahwa Ilmu Itu Adalah Keyakinan Yang Kuat Yang Sesuai Dengan Realita Ini Menurut Beliau Sedangkan Ilmu Menurut Muhammad Bin Abu Bakar Bin Abdul Qadil Al Aziz Dalam Kitabnya Mukhtar As-Sihah Menerangkan Bahwa Ilmu Ialah Mutlak Pengetahuan Seseorang Terhadap Sesuatu Yang Diketahuinya Yang Belum Diketahuinya Artinya Seorang Manusia Ketika Mendapatkan Suatu Informasi Ataupun Ingin Mengenal Sesuatu Yang Dia Cari Maka Dia Harus Membutuhkan Yang Namanya Ilmu Begitupun Di Kalangan Apapun Itu Ketika Merancang Sesuatu Yang Menjadi Gol Maka Dia Harus Merancang Sesuai Dengan Keilmuannya Masing-masing Oleh Seseorang Itu Untuk Memudahkannya Jalan Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Di dalam Kitab Ihya Ulamuddin Dijelaskan Bahwa Manusia Itu Dari Sisi Keilmuan Maka Terbagi Menjadi Empat Yang Pertama Menurut Beliau Adalah Ada Orang Yang Mengetahui Kebodohannya Tetapi Dia Malas Tahu Terhadap Ketidaktahuannya Yang Kedua Ada Orang Yang Bodoh Atau Orang Yang Tidak Tahu Tetapi Dia Tahu Atau Mau Tahu Terhadap Kebodohan Dirinya Maka Orang Ini Adalah Orang Yang Senantiasa Berusaha Untuk Memperbaiki Dirinya Yang Ketiga Ada Orang Yang Pintar Orang Yang Pandai Tetapi Dia Tidak Mau Tahu Terhadap Kepandainya Ini Orang Orang Yang Berbahaya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ada Orang Yang Pandai Tetapi Dia Mau Tahu Terhadap Kepandainya Itulah Orang Orang Yang Alim Yang Alim Maksudnya Dia Sudah Mengetahui Ilmunya Kemudian Mengamalkannya Maka Itulah Yang Disebut Dengan Para Ulama Bahwa Ilmu Yang Berhasil Itu Adalah Ilmu Yang Memiliki Buah Artinya Ilmu Yang Diamalkan Itu Baru Ada Manfaatnya Terhadap Ilmu Tetapi Tetapi Ketika Ketika Hanya Sekedar Memiliki Ilmu Mencari Ilmu Sebanyak Banyaknya Tetapi Hanya Sekedar Menjadi Konsumsi Otak Hanya Menyimpan Untuk Dirinya Sendiri Nah Inilah Yang Sangat Sangat Dibenci Oleh Allah Dan Rasulnya Dan Bahkan Ancamannya Sangat Luar Biasa Bagi Orang Yang Tidak Mengamalkan Ilmu Itu Hadirin Rahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Hakikat Ilmu Itu Menurut Pandangan Para Ulama Maka Ibnu Mas'ud Radiyallahu An Berkata Bukankah Dikatakan Ilmu Orang Yang Banyak Hafalan Hadisnya Tetapi Yang Dikatakan Ilmu Adalah Orang Itu Besar Rasa Takutnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Berilmu Yang Dikatakan Ilmu Itu Adalah Perasaan Takutnya Itu Kepada Allah Itu Yang Dilihat Bukan Dari Sisi Banyaknya Gelar Banyaknya Ilmunya Tetapi Kalau Tidak Dimanfaatkannya Dengan Kebaikan Kemudian Tidak Diamalkannya Untuk Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Ilmu Itu Statusnya Memang Berilmu Tetapi Tidak Ada Berkahnya Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Hakikat Ilmu Itu Menurut Al-Imam Masruk Salah Satu Tabiin Yang Juga Mengaitkan Makna Ilmu Itu Kedalam Makna Takwa Jadi 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 Orang Yang Berilmu Harus Memiliki Sifat Sifat Ketakwaan Sebagaimana Imam Al-Ghazali Menjelaskan Sisi Takwa Itu Yang Erat Kaitannya Dengan Ilmu Maka Ada Sisi Takwanya Di Dalam Kalimat Sisi Ilmunya Di Kalimat Takwa Itu Sebab Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ada Beberapa Hal Yang Dia Harus Miliki Di Dalam Ketakwaan Itu Salah Satunya Adalah Dia Harus Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Memiliki Sifat Kona' Yang Ketiga Memiliki Tawadu Rendah Hati Kemudian Sisi Yakin Nah Yakin Ini Adalah Yakin Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Rasul Nah Sisi Ini Indikator Sebagai Seorang Takwa Ini Inilah Yang Seharusnya Dimiliki Oleh Para Ilmu Karena Orang Yang Berilmu Akan Menjadi Seorang Yang Takwa Ketika Ilmunya Itu Dimanfaatkan Di Dalam Proses Kehidupannya Maka Hadiring Yang Derahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Beberapa Pandangan Para Ulama Terkait Tentang Hakikat Daripada Ilmu Maka Kita Akan Berangkat Dari Penafsiran Sebagian Para Ulama Terkait Tentang Maksud Daripada Ilmu Itu Nah Kita Bisa Lihat Di dalam Tafsir Al-Ibn-Kathir Beliau Menyelaskan Bahwa Sesungguhnya Yang Benar-benar Takut Kepada Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Berilmu Lagi Mengetahui Nah Ini Menurut Penafsiran Ibnu Kafir Sedangkan Menurut Al-Imam As-Sa'di Di dalam Tafsir Beliau Al-Karim Ar-Rahman Menyatakan Bahwa Barang Siapa Yang Mengetahui Allah Dengan Dekat Maka Ketakutannya Itu pun Akan Semakin Besar Jadi Orang Yang Berilmu Akan Memiliki Perasaan Takut Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Mari Senantiasa Kita Terus Menuntut Ilmu Karena Ilmu Itu Adalah Salah Satu Teman Yang Luar Biasa Yang Mengikuti Kita Dari Mana Saja Kita Berada Karena Manfaat Daripada Ilmu Insya Allah Kita Akan Mendapatkan Persoalan Ibadah Dengan Baik Dan Benar Karena Banyak Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Pengetahuan Khususnya Masalah Ibadah Sehingga Ibadahnya Hanya Mengikuti Mengikuti Dan Mengikuti Tanpa Ada Dorongan Untuk Berbaiki Nah Inilah Yang Berbahaya Kau Muslimin Yang Derahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Yang Derahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Penutup Kami Sampaikan Dan Kami Sekaligus Berpesan Pada Kau Muslimin Untuk Senantiasa Tuntutlah Ilmu Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Baginda Muhammad Tuntutlah Ilmu Itu Dari Buwayan Dari Perut Ibu Kita Sampai Ke Liang Lahat Artinya Seorang Ibu Dan Bapak Sebelum Melahirkan Seorang Anak Maka Didiklah Mereka Dengan Cara Yang Baik Agar Mereka Mendapatkan Ruhiyah Daripada Cara Didiknya Kita Dan Sampai Mereka Keluar Dan Bahkan Ajaklah Mereka Untuk Senantiasa Menuntut Ilmu Sampai Hayat Menjemput Mereka Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Untuk Ilmu Dan Tauzianya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Pemerintah Di Rumah Baik Ustaz Nanti Kita Lanjut Kembali Sahabat Mutiara Islam Dimanapun Anda Berada Mutiara Islam Atau Materi Yang Begitu Sangat Menarik Untuk Kita Ikuti Dan Kita Kaji Bersama Untuk Itu Jangan Kemana Mana Karena Mutiara Islam Akan Kembali Sesaat Lagi Insya Insya Allah Alhamdulillah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Terima kasih Anda Masih Tetap Setia Bersama Kami katakan bahwasannya kewajiban orang-orang muslim untuk menuntut ilmu wajib ya Ustaz ya Insyaallah wajib yang ini saya tanyakan Ustadz apa hukumnya bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya jika orang itu sudah memiliki ilmu tidak diamalkan tidak dibagikan apa itu hukumnya Ustadz silahkan terima kasih pertanyaannya sangat erat kaitannya dengan yang kita sudah bahas tadi bahwa ancaman bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu namun ilmunya itu tidak dimanfaatkan hanya sekedar menjadi konsumsi konsumsi otak nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya sejelek-jeleknya sejelek-jeleknya siksaan di yaumil kiamah nanti adalah orang yang berilmu orang yang berpengetahuan tetapi la yantafi'u biilmi jadi dia tidak mau mengamalkan tidak mau mengajarkan ilmunya nah padahal kata Rasulullah orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain nah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kegembiraan kepada orang yang bermanfaat bagi orang lain ya bisa kita dapatkan di sebuah hadis yang memang terkait tentang khairun khairun nas linas tetapi kalau kita kaitkan dengan hadis tentang membaca Al-Quran sebaik-baik orang yang apa namanya membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran adalah orang yang mengajarkan kembali Al-Qurannya khairun apa khairun apa namanya sebaik-baik diantara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya nah itu arti daripada hadis itu nah sehingga maka orang yang memiliki ilmu kemudian tidak dimanfaatkan ilmunya ya maka dari hadis Rasulullah tadi menjelaskan bahwa siksaan di hari kiamat nanti itu sangat besar bagi mereka itu di salah satu sebuah hadis riwayat bahwa nanti orang-orang yang berilmu itu nanti akan dilemparkan di neraka itu dengan ilmunya yang tidak dibagikan ya iya kenapa dilemparkan dengan ilmunya itu karena nanti dia akan diputar-putar dengan menggunakan seperti gilingan padi dan perutnya itu usus-ususnya itu akan keluar seperti itu dalam sebuah riwayat artinya nanti ada orang-orang nanti di akhirat itu akan bertanya wahai sifulan dulu kan kamu pernah mengajari kami meng apa namanya menyuarakan nah ini sekedar menyuarakan menyuarakan atau apa namanya menginformasikan kepada kami ilmunya cuma dia tidak mengamalkannya sudah dikasihkan ke orang lain tidak diamalkan nanti akan dimintai dituntut oleh mereka seperti itu ditanya ya saya dulu memang pernah melakukannya mengajarkan kalian menyampaikan kepada kalian tetapi saya sendiri tidak melakukan melakukannya ini ya itu nasihat bagi kita semua khususnya pribadi kita itu jadi apa yang kita miliki sekarang apa pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki maka ajarlah berajar perbaikilah meskipun surat al-fatihah kita bisa maka surat itu yang kita ajarkan jangan sekali-kali mengajarkan kemudian sesuatu yang tidak ada atau melanggar syariat itu berbahaya itulah pentingnya kita menuntut ilmu maka para ulama itu adalah orang-orang yang senantiasa tawadu semakin banyak ilmunya semakin nunduk dia seperti itu tapi mohon maaf Ustaz tadi Ustaz menuntut ilmu ilmu ada juga Ustaz kita pernah dengar kita pernah tahu ilmu ada juga yang bagaimana kalau bagi orang-orang yang menuntut ilmu tapi disalahgunakan ilmu yang tidak baik Ustaz iya betul-betul ada juga yang begitu Ustaz ilmu dia tuntut ilmu yang tidak baik gitu ya semuanya ada juga apa eh pengasihan atau apalah Ustaz kalau di kampung-kampung sana itu masih banyak betul itu bagaimana menurut Islam yang begitu di dalam kitab ta'lim-muta'lim itu pernah dijelaskan dan bahkan sudah dijelaskan juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab tentang ilmu itu ada ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari juga nah salah satunya adalah ilmu kesirikan atau ilmu kesirikan dalam arti ilmu sihir nah ilmu sihir itu itu diancam dan bahkan sangat berbahaya bagi penuntutnya nah karena dilarang oleh Islam nah sebab di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan bahwa orang yang belajar ilmu seperti itu ya sama halnya dia menghancurkan seluruh amalnya karena ilmu sihir itu akan berbahaya di dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wasallam jangankan kita menuntut ilmu sihir kita seorang awam kemudian bertanya aja kepada si tukang ilmu sihir itu maka itu sudah empat puluh hari lam tukuballahu solatun arba'ina laylah artinya solat kita empat puluh hari empat puluh malam itu tidak diterima oleh Allah baru bertanya baru bertanya apalagi kita menuntut apalagi menuntut ilmunya dengan niat ya untuk menyihir orang untuk membunuh orang untuk menyakiti orang itu sama halnya kita berperang dengan Allah pokoknya ilmu mulia iya kalau ilmu kebal Ustaz kan ada banyak oh iya kalau ilmu kebal ada beberapa pandangan para ulama sebenarnya tetapi dalam komunitas arsi asosiasi rukia indonesia itu memasukkan disitu tidak diperbolehkan nah ini kenapa ada sebagian mungkin teman-teman kita yang memakai ilmu kekebalan tetapi kami sarankan siapapun yang khususnya kaum muslimin ilmu kebal sebenarnya tidak ada dasarnya di rasulullah kalau seandainya ilmu kebal itu pernah ada di zaman rasulullah maka rasulullah ketika perang dan para sahabatnya tidak ada yang mati tidak ada yang kena tidak ada yang terluka bahkan rasulullah pernah terkena pedang karena para sahabat-sahabat pun itu disincang apa dicincang-cincang oleh musuh ada lukanya ada maka itulah fungsinya kenapa Islam itu memberikan alternatif bahwa ketika berperang maka para sahabat membuatkan baju baju besi bukan membuatkan amalan seperti untuk kebal tidak ada sama sekali nah dari berdasarkan hal-hal ini sebenarnya cuma hanya zaman-zaman sekarang aja yang memiliki ilmu kebal nah maka tentu menurut kami dan banyak para ulama juga yang sangat mengharamkannya ilmu kebal entah itu dengan niatnya untuk apa itu tidak ada ajaran di dalam Islam nah oleh karena itu itu ada ya Ustaz ada dan larang memang di Islam di dalam Islam nanti orangnya menjadi takabur iya semong kalau pertanyaannya ada terus Ustaz kita kan pakai jikir dulu puasa 40 hari dan sebagainya nah itu mungkin menurut-menurut pandangannya mereka tetapi saya pribadi sangat-sangat tidak diperbolehkan tapi itu urusannya teman-teman tetapi saya sangat saya menghimbau kalau bisa kita tinggalkan karena itu juga nanti akan berefek kepada ahli keluarga kita apabila kita memasukkan ilmu kebal dalam diri kita bisa jadi ada jin-jin kodam dan sebagainya itu semua adalah ilmu-ilmu yang sangat dilarang oleh Islam seperti itu itu tadi yang saya sampaikan ada beberapa ilmu ilmu yang dilarang atau ilmu terus ini tadi Ustaz juga mengatakan bahwasannya setiap orang yang membutuhkan ilmu ya kan yang ingin saya tanyakan apa keuntungan atau manfaat bagi penuntut ilmu itu Ustaz Masya Allah hadirin yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaannya adalah apa manfaat dan keuntungan bagi para pencari ilmu setiap orang yang mencari ilmu pasti dia akan mengetahui terlebih dahulu apa tujuannya dia nah ini juga akan berefek kepada niat seseorang tetapi ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu di dalam hadis Rasulullah s.a.w. malaikat itu akan merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu ini yang pertama artinya karena kemuliaan seorang penuntut ilmu sungguh luar biasa bahkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. itu orang yang berilmu itu adalah pewaris para para nabi ulama istilahnya seperti itu nah manfaatnya apa di dalam kita menuntut ilmu manfaatnya salah satu jalan untuk kita perbaiki amal kita untuk menuju surganya Allah s.w.t man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tarikon ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga kemudian didukung lagi ada sebuah hadis may yuridillahu bihi khairon yufakkihu fiddin jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia itu menjadi orang yang baik maka Allah pahamkan dia terhadap agama jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada seseorang yang penuntut ilmu itu untuk menjadi orang yang baik maka Allah akan membuat dia itu paham terhadap ilmu agama seperti itu jadi ini yang dimaksud ya mungkin Pak Mirsa di rumah ingin tahu ilmu ilmu yang bagaimana karena berarti ini ilmu khusus ilmu agama ya khusus ilmu agama yang Allah senantiasa istilahnya akan memberikan keberkahan insyaallah insyaallah apa yang disampaikan mudah-mudahan saya dan pemirsa di rumah dapat memahaminya insyaallah nanti kita lanjut kembali sahabat mutiara islam pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena mutiara islam akan kembali sesaat lagi Insyaallah alhamdulillah pemirsa sahabat mutiara islam dimanapun anda berada terima kasih anda masih tetap setia bersama kami dalam acara mutiara islam spesial programnya semakin eksis dengan narasumber kita Bapak Ustadz Sumanti SPDI dan materi tentang keutamaan ilmu tadi sudah dibahas dikaji apa itu ilmu yang dapat kita gunakan atau ilmu yang bermanfaat ilmu eh ada ilmu yang baik maupun ilmu yang kurang baik untuk kita pelajari dan pemirsa tak terasa kita sudah di penghujung acara namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber untuk itu pemirsa yuk kita ikuti kembali kajiannya Ustadz boleh dong bertanya ya Ustadz Insyaallah boleh masih banyak sekali Ustadz yang ingin saya tanyakan tadi tidak apa sangat menarik namun waktu juga ya Ustadz ya Insyaallah mungkin ada dua tiga pertanyaan tentang tadi Ustadz mengatakan bahwasannya ilmu mendahuli perkataan dan perbuatan apa itu maksudnya Ustadz ya terus apa saja adab-adab dalam menuntut ilmu silahkan Ustadz Insyaallah Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa jawab yang serantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yaitu al-ilmu qablal qawli wal amal jadi ilmu itu mendahului perkataan maksudnya adalah setiap apapun perbuatan kita tentu harus memiliki dasar hukum yang benar dan suhi artinya setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu membutuhkan yang namanya amalnya itu diterima oleh Allah sebab ketika amalan ataupun perbuatan atau perkataan itu melenceng dari dari ajaran nah maka hasilnya pun tidak maksimal nah maka kemudian menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis itu tadi bahwa ilmu itu sangat-sangat butuh nah bagi siapa? bagi orang yang berbicara ketika dia berbicara segala sesuatu yang khususnya adalah masalah agama maka dia harus memiliki dasar atau keilmuan terhadap agama gitu nah ketika begitu pun dalam berbuat ketika kita melakukan suatu perbuatan apapun itu yang hubungannya dengan agama maka itu pun harus didasari dengan ilmu karena percuma nanti ketika beramal kemudian tanpa didasari dengan ilmu maka amalan itu akan sia sia-sia man amila amalan wahuwa radhu jadi tertolak kata Rasulullah amal seseorang itu kalau dia berbuat tetapi tidak ada dasarnya dasarnya dimana ya sebagian ulama ada yang mengatakan dasar hukum islam itu ada dasar islam itu ada dua ya alquran dan hadis ada juga yang sebagian yang mengatakan empat alquran hadis ijma' dan qiyas nah dari dasar-dasar atau sumber-sumber keilmuan inilah yang kita harus mengambil ketika kita berbicara ketika kita mau melakukan suatu perbuah perbuatan nah seperti itu itu yang disebut dengan al-ilmu qoblal qawli wal amal nah itu supaya apa harapannya adalah amal kita berbuat perbuatan kita itu tidak sekadar kita berbuat tidak sekadar kita berbicara tetapi perbuatan bicara kita itu ada nilai nilainya yang diterima oleh Allah yang kita harapkan adalah apa paha pahala meskipun tujuan utama yang kita lakukan perbuatan ataupun kata-kata kita itu yaitu harapannya adalah semata-mata Allah rido tetapi keridoan itu bersumber dari proses amalan kita itu proses amalan kita yang sesuai dengan syari syariat nah kenapa Allah turunkan Rasulullah supaya orang-orang zaman dahulu tidak berbuat sesuai dengan keturunannya apa ya apa namanya yang tidak taat ya pokoknya keturunan yang memang tidak disesuai dengan syariat gitu maka ada hukum ada syariat yang turun kemudian sekaligus dengan nabinya untuk apa menjelaskan syariat itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu nah seperti itu kemudian terkait tentang ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan syariat seperti ilmu hitam ilmu yang kebal dan sebagainya ya itu jangan hindari hal-hal yang demikian karena ilmu itulah yang disebut dengan para ulama salah satunya di kitab ta'lim muta'lim dan bahkan kitab imam al-gazali menyatakan bahwa ilmu yang dilarang itu adalah ilmu sihir nah sihir itu banyak banyak versinya salah satunya ya yang kami harapkan kepada masyarakat maka janganlah terlalu mendekati ilmu-ilmu yang seperti itu apalagi belajar jangankan belajar ya kita mendekati bertanya aja kepada pemilik atau pencari ilmu sihir itu ya bahkan lam tukballahu solatun arba'ina laylah solat kita empat puluh hari tidak diterima nah apalagi kita belajar kemudian mengamalkan untuk membunuh orang untuk menyakiti orang untuk niat untuk membuat orang itu tersakiti dan sebagainya itu sungguh lebih berbahaya lagi nah oleh karena itu rasulullah s.a.w. mengancam keras bagi orang-orang yang menuntut ilmu ilmu sihir nah salah satunya ilmu kebal apakah apa saja ustaz adab-adab dalam menuntut ilmu itu adab di dalam menuntut ilmu sebenarnya banyak sekali yang telah disampaikan oleh para ulama salah satunya bisa kita lihat di kitab ta'lim muta'lim itu adab yang pertama itu yaitu niat apa niatnya niatnya itu maksudnya ingin mencari ridho ridho Allah jangan sampai niat karena masalah urusan dunia dunia sebenarnya kata kalau kita niat menuntut ilmu itu karena ingin dunia maka akhiratnya tidak dapat kalau dia niatnya untuk akhirat maka dunianya ikut sebenarnya itu simpelnya seperti itu jadi kalau kita niat semata-mata ingin mencari ridho Allah maka dunia itu akan mengikuti karena dunia itu ikut pada akhirat sama seperti kita menanam padi kalau kita menanam padi otomatis tanpa kita minta rumput tumbuh sendiri sebenarnya rumput itu tumbuh tetapi kalau kita nanam rumput padi tidak akan tumbuh nah itulah ibaratkan seperti orang yang menuntut ilmu maka pastikan niat yang tulus semata-mata ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah pentinyu di dalam menuntut ilmu ya seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu harus memiliki niat kemudian yang kedua kontinyu belajarnya kenapa harus kontinyu karena kontinyu itu artinya untuk menyelamatkan bab-bab atau poin-poin yang kita belajar dari awal contoh kita belajar tentang fikih dari bab taharo sampai bab haji terakhir itu banyak sekali jadi harus kita selesaikan entah kita mau kajian kita fikih apa fikih misalnya Safinatul Najah Fatul Qori ataupun fikih apa namanya Bidayatul Mujtahidi dan sebagainya itu semua fikih tetapi kita harus mau pilih yang mana terserah yang penting kita berkisinambung kisinambungan agar ada agar apa agar ada manfaatnya yang ketiga adalah istiqomah istiqomah ini dalam arti kita membuat diri kita itu untuk terus menerus menjadi orang yang tidak pernah bosan artinya tidak pernah bosan itu untuk menuntut ilmu karena kita merujuk kepada hadis Rasulullah utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu itu dari buwayan sampai ke liang lahat dan yang terakhir adalah jangan lupa silaturrahim sama guru kita nah ini banyak kisah bahwa seorang murid ketika dia hanya sekedar mengambil ilmu dari guru kemudian setelah dia keluar dari sekolah keluar dari pondok pesantren keluar dari majelisnya kemudian tidak pernah lagi bersilaturrahim dari guru ini akan membuat ilmu itu akan hilang dengan sendirinya karena ridho guru itu itu akan membuat ilmu itu akan tertancap dan mengakar tetapi kalau guru murka maka ilmu itu bisa jadi Allah cabut pelan-pelan kepada si murid itu maka ini hal yang yang penting sekali bagi siapapun yang penuntut ilmu mungkin demikian Ya Ustaz terima kasih untuk kajiannya untuk ilmunya semoga bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa di rumah dari Ustaz rangkaian yang kita bicarakan tadi kita bahas tadi kita kaji tadi untuk closingnya silahkan Ustaz baik hadirin kaum muslimin para pendengar CWM yang senantiasa terahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kesimpulan dan juga sekaligus sebagai penutup saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin untuk mari kita sama-sama terus berjuang memperbaiki diri kita memperbaiki keilmuan kita jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu sekali lagi jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu mau tua dia ataupun sudah bergelar profesor dan siap apapun itu bukan itu yang menentukan kita menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang menentukan adalah buah daripada amal kita artinya bisa saja orang yang ilmunya sedikit tetapi amalnya senantiasa diaplikasikan dalam kehidupannya maka ini akan lebih bagus daripada orang yang ilmunya gelarnya banyak besar tetapi dia tidak pernah mengamalkan ilmunya ini akan berbahaya maka ada sebuah kisah sebuah riwayat iman itu adalah telanjang pakaiannya adalah takwa perhiasannya adalah malu kemudian buahnya adalah ilmu maka ilmu adalah salah satu teman setia kita kapan dan dimanapun kita membutuhkannya maka ilmu itu akan bisa menjadi penyelamat kita seperti itu demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya diri saya pribadi kepada kaum muslimin mudah-mudahan bisa tertancap di dalam hati kita dan mampu kita amalkan di dalam keseharian kita demikian wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz untuk penjelasannya hari ini ya Alhamdulillah saya termasuk saya dapatkan masukan ilmu dari Ustaz dan pemirsa sahabat mutiara islam jangan pernah ya kita bosan untuk menuntut ilmu dan mari kita implementasikan ilmu kita walaupun sedikit walaupun satu ayat kepada orang lain agar bermanfaat untuk orang lain dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kasih sayangnya barokanya dan inayahnya tentunya dan pemirsa tak terasa kurang lebih satu jam sudah saya menemani anda dalam acara mutiara islam programnya cwm channel semakin aktif akhirnya ucapan terima kasih atas kebersamaan bermanfaat semuanya saya Tati Sulastri bersama narasumber kita Bapak Ustaz Sumanti SPDI serta seluruh kru cwm channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan insya Allah kita dapat dipertemukan kembali di hari dan jam yang sama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih